Rezim Jokowi sudah bangkrut Rezim Jokowi dulu sudah bangkrut di mana terjadi kelangkaan minyak goreng kenaikan harga BBM serta harga kebutuhan pokok yang melangit demikian dikatakan Presidium Aliansi Rakyat Mengugat atau ARM dalam pernyataan kepada Redaksi Suara Nasional pada hari Ahad 6 Maret pembangunan pun hanya didasarkan pada utang dan dikendalikan oligarki kata Presidium ARM utang yang menumpuk sehingga rakyat dibuankan untuk membayar caranya dengan menaikkan berbagai pajak dan ini sangat mensalimi rakyat Kondisi Rezim Jokowi yang bangkrut kata Presidium ARM tak lama lagi terjadi pergantian kekuasaan Rakyat ingin Jokowi segera mundur Presidium ARM mengatakan rakyat sudah banyak turun ke jalan, menyatakan protes ke penguasa Jalanan Jakarta akan dipenuhi oleh rakyat yang menyuarakan meminta Jokowi untuk mundur begitu pungkasnya Seperti diketahui bahwa harga harga kebutuhan mulai naik selain terjadi kelangkaan minyak goreng ternyata harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai merangkak naik kenaikan harga paling tinggi seperti cabai dan juga bawang naiknya hingga di atas 10.000 rupiah setiap kilogramnya kenaikan harga kebutuhan pokok ini diduga karena cuaca yang membuat petani gagal panel diketahui bahwa kemarin Jokowi mengingatkan rakyat harga kebutuhan pokok akan segera naik dan ia pun dianggap tengah berbicara pada cermin Presiden dianggap berbicara pada cermin ketika memberikan peringatan pada masyarakat mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok pada saat raping dengan TNI dan Polri Presiden memberikan peringatan jika harga kebutuhan akan naik akibat kontainer yang semakin langka di seluruh dunia namun teguran yang diberikan Jokowi pada masyarakat tersebut justru dipertanyakan fungsinya oleh pengamat politik Rocky Gerung Rocky Gerung menilai jika teguran Jokowi kurang tepat diarahkan pada masyarakat karena harga jual di Indonesia yang tinggi merupakan kebijakan dari kepala negara loh ketika harga minyak turun BBM juga tetap dinaik kan kok jadi beliau kurang ilmu pengetahuan itu intinya bahkan logika dari sistem pasar itu beliau juga gak paham kata Rocky Gerung menurut Rocky justru Jokowi yang seharusnya berhati-hati dalam mengambil kebijakan pasalnya ada kemungkinan Jokowi tidak mengerti informasi yang diberikan oleh para staffnya jadi kebijakan publik itu kan diputuskan di dalam kabinet dengan menghitung semua konsekuensi artinya kebijakan yang diambil Jokowi itu tidak menghitung konsekuensinya itu siapa harus hati-hati ujar Rocky Gerung peringatan yang disampaikan pada rakyat dinilai oleh Rocky Gerung seolah Jokowi ini bicara pada diri sendiri melalui bantulan cermin yang ada di depannya itu arahan yang gak ada subjeknya atau gak ada objeknya pada siapa presiden berbicara tentu ya pada dirinya sendiri mungkin dia lagi berbidato di depannya ada cermin lalu dia pikir mungkin orang yang ada di cermin itu perlu dikasih tahu ucap Rocky Gerung demo tolak kenaikan harga BBM di Jakarta berakhir recoh tagar BBM naik rakyat revolusi menggema aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM yang digelar berbagai elemen mahasiswa buruh dan pelajar di kawasan patung kuda jalan medan merdeka barat Jakarta Pusat selasa 13 September kemarin berakhir recoh kericohan itu dikarenakan masa aksi tidak diizinkan menemui Jokowi untuk menyampaikan tuntutannya langsung sebab akses jalan menuju istana negara di blokade polisi dengan membentangkan kawat berduri dan menghalangi jalan dengan sejumlah kendaraan taktis pantauan dari redaksi populis ID kericohan mulai pecah sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat peserta aksi mulai merusak pembatas jalan karena polisi tidak memberikan akses ke mereka untuk menerobos masuk ke kawasan istana negara aksi perusahaan fasilitas umum itu disusul dengan membakar ban serta membakar atribut unjuk rasa seperti spanduk dan baliho yang mereka bawa panasnya aksi unjuk rasa juga terasa di dunia maya pantauan dari redaksi sepanjang hari tagar BBM naik rakyat revolusi menjadi trending topic di Twitter aksi protes kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukan di jalan raya dengan turun berdemonstrasi tetapi juga di dunia maya para netizen turut menelak kenaikan harga BBM dengan melambungkan hashtag BBM naik rakyat revolusi hingga pukul 21.50 waktu Indonesia Barat sudah terdapat sekitar 13.000 tweet yang menggunakan hashtag tersebut hampir semua netizen yang memprotes kenaikan harga BBM menggunakan tagar BBM naik rakyat revolusi rata-rata tweet yang menggunakan hashtag itu diberikan rekaman video kericuan demonstrasi di kawasan patung kuda dengan dilengkapi keterangan yang bernanda protes kenaikan harga BBM aktivis 98 Faisal Asegaf melalui akun Twitternya membagikan video rekaman masa aksi di kawasan patung kuda yang sedang bernyanyi sambil menyalakan bom smoke dalam mungkahnya itu Faisal mengingatkan Presiden Jokowi agar merespon dengan bijak aksi demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM sebab menurutnya jika tidak direspon dengan bijak maka terdapat kemungkinan gelombang protes tersebut akan semakin besar dan masif bisa disimpulkan sebagai gerakan kemarahan kaum muda yang sangat revolusioner tidak sebatas protes kebijakan BBM namun delegitimasi atas kekuasaan Presiden kalau tidak direspon secara bijak bakal terjadi gelombang protes yang lebih besar dan masif sangat kawat Tegas Faisal dikutip dari Redaksi selasa 13 September lebih lanjut dia juga menjelaskan gerakan kemarahan kaum muda itu jauh lebih dahsyat dari aksi mahasiswa tahun 1998 saat reformasi ia pun mengingatkan Jokowi dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak menyepelekan aksi unjuk rasa tersebut Presiden Jokowi dan Menko Poluka Mahfud MD, jangan sepelekan gelombang aksi ginian, terlebih rumput keringkian menyebar ruas, jangan pernah meramehkan percikan api yang mulai menyalakan revolusi Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa terus terjadi di berbagai daerah di seluruh tanah air sejak Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada 4 September lalu Dalam kurun waktu 8 hari saja, sudah terdapat 43 titik aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia 43 titik itu diantaranya seperti Aceh, Padang Medan, Palembang Bandung, Bogor, Cirebon Kutai Timur, Balikpapan Samarinda, Tarakan Ternate, Gorontalo Palu Riau, Bengkulu Lampung, Jakarta Banten, Semarang Solo, Yogyakarta Lombok, Jombang Lamongan, Makassar Palopo dan juga Kendari Selain itu juga diberitakan karena kecewa tidak ditemui Jokowi mahasiswa dan juga buru ancam bakalan di membesar-besaran pada tanggal 27 September Kongres Aliansi Serikat Buru Indonesia atau KASBI mengaku kecewa tidak mendapatkan respon Presiden Jokowi Dodo maupun dari perwakilan istana untuk bertemu masa aksi yang menolak kenaikan harga BBM di patung kuda Arjuna Jakarta Pusat selasa 13 September padahal mereka sudah menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM sejak pagi hingga malam saya menyampaikan turut berduga cita yang mendalam sedalam-dalamnya aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini kata ketua umum KASBI Nining Elitor di patung kuda Arjuna Jakarta Pusat pada selasa malam hari maka itu Nining menilai bahwa rezim pemerintahan Jokowi sama sekali tidak berpihak pada rakyat termasuk buruh rezim Jokowi anti terhadap rakyat bahwa rezim Jokowi ini sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat Nining juga mengajak seluruh rapisan masyarakat untuk terus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ia juga mengaku KASBI bersama dengan rakyat serta mahasiswa lain akan kembali turun aksi dengan masa yang lebih besar pada 27 September mendatang kami akan pastikan kami tidak akan berhenti pada aksi di malam ini tapi kami akan terus konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah kami mengultimatum pemerintahan Jokowi Dodo akan turun aksi yang lebih besar pada 27 September begitu imbunya Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang juga ikut serta dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM mengungkapkan total ada 3.000 mahasiswa yang ikut serta dalam aksi pada sore hari kemarin dia mengatakan sore itu masa mahasiswa dari berbagai kampus seperti UI Universitas Islam Negeri Syarif Idyatullah Universitas Teri Sakti Universitas Mustopo dan 20 kampus lainnya merapat kebundaran patung kuda Arjuna tidak hanya mahasiswa tapi ada elemen pelajar juga Bayu menyebut ada 5 tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga BBM meminta pemerintah memakai dana APBN untuk mengatasi dampak krisis global ketiga meminta pemerintah menyelesaikan masalah struktural terkait dengan kenaikan harga BBM kemudian mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan pada warga miskin sementara itu Nining Elitos menyampaikan pihaknya akan menyampaikan 3 tuntutan yang pertama Masa Kasbi bersama mahasiswa meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM yang kedua Masa Kasbi dan mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga sejumlah bahan pokok rakyat semakin sulit pendapatannya semakin minim bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan kehilangan sumber ekonomi baik di desa maupun di kota yang ketiga Masa juga meminta pemerintah segera mencabut omnibus law serta menesak agar revisi RKUHB dibatalkan Sampai Mulai Jepang Jepang A Jepang Rik ada WOW dan